Otolovers, siapa bilang Indonesia gak bisa bikin mobil keren? Nah, mobil ini buatannya di Indonesia Nah, buat yang mau tau lebih lanjut yuk kita panggil Komiki Halo kok, bisa dijelasin gak ini mobilnya dapet dari mana, buatan mana, inspirasinya dari mana Kenapa kok suka mobil kayak gini Pada waktu kecil kan demen main Hot Wheels ini Terus juga lihat-lihat ada di Amerika namanya Hot Road biasanya pake basicnya Ford Model T Cuman kan disini gak ada Ford Model T itu Kalaupun ada udah sangat langka banget dan sulit didapet lah ya Nah, pastinya Akhirnya, karena aku lulusan desain mobil kebetulan dulu Sempat kerja di Mas Rati Kemudian aku putuskan untuk desain sendiri Dengan gaya neoklasik istilahnya Jadi mobil klasik dengan rasa modern dengan beberapa propering modern Jadi AC tetep ada, audio tetep ada, power window, semua-semua lampu LED juga semuanya pake yang baru gitu sih Jadi semua sasis-sasisnya juga bikin semua Oh gitu Mesin kebetulan kita cari yang penggerak roda belakang disini ambil lancer kemarin Kebetulan sehat mobilnya Kita ambil dari lancer untuk ambil mesinnya Kemudian kaki-kakinya dari Mitsubishi L300 sih Terus ini mobilnya dibuat dimana? Kebetulan saya ada bengkel sendiri nih Namanya Outlaw Custom Kalau di IG coba follow ke outlawcustom.id Mungkin bisa dijelasin sedikit tuh bengkelnya? Jadi kita lebih ke hampir one stop shopping ya Kadang orang males ngechatnya Pindah-pindah bengkel Karena mobil belum jalan Dan kita kerjanya paralel gitu sih Sambil ngerjain body kita ngerjain mesin Sambil gitu Terus ya prosesnya kalau kita mau bikin mobil kita desain dulu sih Sebenarnya saya ini Bisa dibilang kalau di pencinta dunia klasik ini agak nyelana ya Karena saya agak gak terlalu peduli dengan originalitas Tapi yang penting saya mau keren gitu aja Saya mau seleranya anak muda Bukan yang tua-tua banget sih Itu yang bedanya kita dengan bengkel-bengkel lain gitu sih Kalau mau buat kayak gini nih kira-kira berapa? Mungkin sekitar 150-200 ya Semuanya tergantung dari budget dari yang punya sih Seperti itu sih Cuman kedepannya ada rencana bikin yang versi listrik sih gitu Mesinnya cukup standart aja sih Cuman beda piping knallportnya aja kita custom Supaya dikeluarnya di samping gitu aja sih Nah autolover gimana keren kan pasti Nah makanya dari sekarang Jangan raguin lagi Produk-produk buatan Indonesia Karena kalian bisa lihat sendiri ini keren banget Dan bengkel-bengkel di Indonesia juga banyak yang bagus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!